Menjelang perayaan bulan suci Ramadan, PT PLN Persero, Ryan Gorontalo telah memastikan kebutuhan pasokan listrik bagi warga Gorontalo aman selama bulan puasa. Amannya kebutuhan listrik selama puasa ini tidak lepas dari sistem interkoneksi jaringan seluruh pembangkit listrik Selutgo, di mana dalam tahap supplier listrik hanya mengalami surplus 40 hingga 50 MW. Kepala PLN Ryan Gorontalo menjelaskan jika dilihat dari stabilnya seluruh pembangkit listrik memang dapat memenuhi kebutuhan selama bulan puasa, bahkan setelah puasa, akan tetapi pihaknya belum menjamin jika terbentur dengan sistem yang diakibatkan oleh kondisi alam yang dapat menghambat sistem interkoneksi. Kondisi surplus itu bukan berarti tidak ada padam, karena padam itu bisa disebabkan oleh dua hal, yang pertama pemeliharaan, yang kedua gangguan. Kalau pemeliharaan biasanya itu terencana dan itu akan kita umumkan. Yang sering dadakan itu, yang masih ada keluang-keluang masyarakat itu yang sempatnya gangguan. Gangguan ini bisa disebabkan oleh kondisi alam, bisa oleh petir, oleh angin puting geliung, seperti yang terjadi kemarin juga ada banjir longsor yang merobohkan tiang kita. Dirinya juga menambahkan, selain faktor alam, pihak PLN juga menghimbau agar warga turut membantu kelancaran supplier jaringan listrik. Pasalnya, putusnya jaringan listrik biasanya tidak hanya diakibatkan kondisi alam, akan tetapi ulah manusia.